Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Vero terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Ya, kali ini kita lagi berada di dalam suatu kabin Sebuah mobil yang luar biasa Biasa di luar Bersama dengan orang yang juga luar biasa Apa kabar mas? Baik Boleh perkenalan diri dulu Oke, kenalin Gue Rilo Baskoro Biasa dipandil Rilo aja Kesibukan, kesibukan dong? Kesibukan? Kesibukan lagi ngobrol sama mas Saat ini Saat ini ya, woy Mungkin setelah ini atau sebelum hari ini Sebelum hari ini, tadi pagi mandi dulu Oke Sebelum berangkat Sikat gigi Itu Lo salah ya? Oke, kesibukan gue Supir ya? Supir Supir Supirnya tapi bukan supir macam-macam ini Itu dia Supir pesawat Wih Atoh, berarti sering dipanggil Cap dong? Capret Bocap? Jangan dong Itu lain cerita Captain Captain Oke Berarti selama video ini gue panggil Captain gimana? Boleh Boleh ya? Panggil sayang juga apa-apa? Jangan mas Oh, jangan ya? Tidak ada Tidak ada Betul Kalau mau bilahin Ketika ada kata-kata facelift Biasanya hanya tampilan depan yang diubah menjadi facelift Betul banget Hyundai kali ini memiliki sesuatu yang berbeda Sangat berbeda Sangat berbeda dengan edisi sebelumnya Betul Ya kan? Makanya sampai kita bisa bikin video di dalam ini nyaman sekali loh Betul, sangat nyaman sekali Luas gitu kan? Saya juga baru pertama dulu ke belakang Baru pertama dulu ke belakang Baru pertama dulu ke belakang? Baru pertama dulu ke belakang Tapi saya mau Moody Oh, oke Tapi ada kurang ya mas? Apa ini? Kurang MACD ya? Bisa diatur Ya kan ini ada kapodor Masa gak ada kolanya? Apa perlu jari di? Jangan mas Jangan Oke Oke Keb Kenapa lo pilih Santafe facelift ini? Wah aduh ini kalau kita melihat-lihat ke belakang Ini pilihannya itu sebetulnya antara ini atau sebuah Pajero Sport Pajero Sport Betul, Pajero Sport gitu Walaupun memang kalau dibandingin gak bisa Perbandingan head to head gak bisa Gak bisa ya Karena memang dia beda kelas gitu Paling value to value Value to value betul sekali Harganya soalnya gak jauh beda ya? Gak jauh beda terutama yang 4x4 Gak jauh beda kan Yang ini berapa sih? Apa nya? Ini on the road ini 729 729 Kalau Fortuner itu juga masih di angka Yang 4x4 nya Fortuner Pajero Pajero Sport Pajero Nah kalau Pajero Sport Yang 4x4 Karena waktu itu dia baru penyesuaian Harga yang sesuai emisi itu Dia dari angka 700an Turun jadi 690an Ya beda-beda dikit lah ya Beda-beda dikit lah ya Oke Gitu Tetapi memang Kalau kita perhatiin ya fiturnya pun juga yang diberikan beda Kalau misalnya Pajero yang terbaru yang 2021 Oke lah dia Fiturnya udah lengkap Bagasinya udah Electric Terus klusternya juga udah digital juga Tetapi ya Tetep lah itu Sebuah Pajero yang masih sama Cuma hanya facelift aja Oke Nah terus kemudian Ada Santa Fe ini Kenapa harus Pajero? Kenapa harus Pajero yang lo bandingin sama Santa Fe? Nah kenapa Pajero? Karena Sebelumnya gue udah pake Pajero nih Dari 2016 Memang secara mobilnya itu Fun to drive Fun to drive Oke Gue itu mobil yang lo gue ngejarnya fun to drive Setelah gue ngerasain Pajero itu fun Kebetulan gue juga ada Fortuner di rumah nih Gue cobain dua-duanya kan Ya memang kalau kita perhatiin fiturnya 11-12 sih Maksudnya Kalau Pajero dan Fortuner 11-12 lah Ini bagasinya udah otomatis Ini belum Tetapi kalau ngomongin fun to drive Gue entah kenapa merasa gue lebih Enak Pajero Enak Pajero Yes betul Tetapi pas saatnya gue mau ganti Gue mikir nih Pajero lagi Atau nyoba sesuatu yang Yang dari luar kebiasaan Makanya Coba kita beralih ke Opa-Opa Korea deh Opa-Opa Korea Oke ya Jangan drakornya aja Kita coba dong mobilnya Ternyata pas ngeliatin kok Waduh Kok dia fiturnya luxury banget ya Untuk harga sekelas Sama Pajero nih Yang 4x4 Akhirnya setelah gue milih Gue sampe bawah mimpi Bawah tidur gitu kan Jatuhnya Pilihannya di Santa Fe inilah Di Santa Fe ini Yang menurut gue Ini value for money banget Dengan harga segitu Fasilitas yang kita dapet Juga maksimal Maksimal sangat Memang mobil ini tuh Santa Fe ini juga memang Sempat menjadi perdebatan Yang cukup panas ya Di kalangan otomotif Betul banget Keren ya Hyundai ya Kalau biasanya ganti fast lift Cuma ganti lampu Ini enggak Bukan hanya lampu Tapi instrumen dalamnya pun Itu juga banyak di rumah Contohnya kayak misalnya Bagian joknya Motif-motif segala macem Ini tuh bener-bener Dipikirkan secara maksimal Konsul tengahnya Berubah total Betul sekali berubah total Bahkan ini platformnya aja Ini platformnya beda Sama platform yang Hyundai Santa Fe sebelumnya Orang kira dia facelift aja nih Tapi ternyata Hyundai tuh juga ganti platformnya Makanya kenapa ini Ruangannya ini lebih landai Di tengah Iya 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 kap mesin betul mau bikin pake mesin lah pake apalah nah itu nah itu dan juga selain itu yang bikin gue lebih pilihan gue kesini hmmm orang ngira nih ya mobil kan ah Hyundai Santa Fe yang kecil tuh baris ke 3 nya tuh buat anak-anak hmmm orang ngiranya banyak yang kayak gitu loh oke tapi pas gue ukur dengan ini kursi gue mundurin full ke belakang masih lebih luas daripada Pak Jero masih lebih luas daripada Pak Jero masih lebih luas daripada Pak Jero malah kalau menurut gue Pak Jero malah yang buat anak-anak nah itu kalau Pak Jero gue sering duduk di belakang juga paling belakang oh iyo paling belakang gak ada kerjaan itu dia makan ya cuma gue doang yang mikir kesitu ya gue duduk wah ini leg room nya lumayan sempit juga gitu capek juga nih kalau perjalanan jauh tapi gue udah coba duduk di baris ke belakangnya ini yang ke 3 wah nyaman juga ya kaki ini jaraknya lumayan masih ada 4 jari ke depan masih ada 4 jari buat tinggi gue yang kurang lebih 108 iya 170 lah ya 170 ke bawah itu masih oke ini pun juga kursinya gak kita majuin sedikit supaya mendapat cahaya karena Santa Fe ini juga sudah dilengkapi dengan panoramik panoramik sunroof iya kan super sekali super sekali betul betul sangat-sangat super gitu loh yang dimana dengan harga segitu bisa dapat fasilitas segini banyak betul luar biasa sih jadi gimana setelah ini udah berapa minggu nih mobil 3 minggu berarti ya tadi kurang lebih 3 minggu kurang lebih 3 minggu bagaimana pengalaman lo setelah mengendarai Santa Fe Facelift ini wah tidak bisa di kengan kata-kata ya nah ceritain aja kalau gitu kalau gak bisa pakai kata-kata pakai huruf bahasa isyarat lu sambung aja jadilah sebuah kalimat nah itu dia oke setelah 3 mingguan gue pakai ya ternyata emang gak salah pilihan sih gue wah mantap itu aduh yang bikin gue bener-bener kagum itu selain emang ya mungkin gue kelamaan di ladder frame ya pindah ke monokok kok mobilnya empuk banget deh nyaman banget deh oh iya monokok gitu sama yang bikin gue kagum konsumsinya BBM nya wah gila gue di Pajero dapet 110 itu udah Alhamdulillah Alhamdulillah banget udah bagus banget itu kaki udah sopan banget oh sopan banget aduh alus banget gitu kan lampunya hijau nih gue baru 5 detik maju eh eh gak kebawa di klakson tuh wah itu bukan di klakson lagi udah di timpuk kali ya udah di timpuk gitu udah tuh gue wah 110 udah bagus tapi kalo ini mobil penggunaan campur ya dalam kota sama lagi di tol dikit gue bisa dapet kemaren tuh ya waktu minggu pertama 115 wah 115 115 gue aja tuh si obri 112 nah itu mau ditukar mesin mobilnya sih tukar gimana oh jangan saya masih lagi menikmati jangan mobil hahaha 115 nah itu minggu pertama terus ini nih sekarang baru aja gue dateng ke kator nih tadi nyobain di tol 113 masih seirit itu dengan udah campur macet-macet itu dengan kondisi ya lo nyetirnya nyetir normal aja nyetir normal aja gak yang lo bener-bener hati-hati tol-tol dikit doang gasnya normal aja gas normal semua normal hasilnya segitu masih wah gila ini luar biasa sih powernya gede terus dari segi konsumsi wah ini friendly banget di kantong friendly banget ya padahal harga mobilnya mahal loh harga mobilnya mahal ya kan maksudnya kalau misalnya ya kalau kita mau ngukur nih kemampuan anak muda yang udah menuju mecher kayaknya mobil 700 juta itu udah cukup mewah sekali betul mewah sekali tapi ternyata BBM nya juga irit irit wah itu dia makanya jadi investasinya tuh maksimal maksimal banget kadang kan kalau kita beli mobil nih jangan hanya mikirin beli mobilnya doang boy lu juga harus pikirin perawatan betul bensinnya segala macet betul jangan sampai nanti lu udah beli mobil gak bisa isi bensin nah itu gak bisa merawat iya sayang kalau ini gak mungkin dong perawatan belum ada lah ya perawatan belum ada belum kan kan baru kilometer baru berapa sih 500 baru gope itu kilometer baru 500 ya kan udah dijual dengan harga 650 juta yuk silahkan kalian berminat bukan salah mobilnya itu udah laku oh yang udah laku bukan yang ini kiranya yang ini mau dijual jangan dong oke nah terus pertanyaan gue selanjutnya nih ini kan udah pasti ya fun to drive lah lu juga happy dan akhirnya ibaratnya lu tidak menyesali atas pilihan lu betul oke sekarang gue mau nanya nih yang gue tau ini mobil modifikasi pertamanya itu adalah diganti velg betul sekali itu itu di keluarga gue nih itu udah suatu apa ya kayak kewajiban jadi mobil baru itu gak lama-lama velg asli pabriknya paling lama seminggu kenapa emang kita gak terlalu ini aja kita suka meng-custom velg gitu jadi kalo mobil nih dateng dengan velg aslinya aduh kayak kurang gitu loh jadi kita langsung harus diganti kenapa itu kok seru banget kayaknya keluarganya ya oh iya banyak-banyakin keluarga kayak gitu iya 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 kenapa alasannya apa karena emang dari awal dulu bokap gue itu emang dari masih mudanya dia udah anak mobil parah anak mobil parah itu suka modif mobil lah dulu tunggu senjuman muda pake Corollade X wah gitu lah waktu tahun 70-an tuh waduh belum lahir gue jadi gue gak tau tuh sama gue juga belum lahir kebetulan nah terus pas udah berkeluarga tetep suka modif mobil walaupun lebih kalem gitu yang kadunya bisa fullspec modif ini sekarang gak ya fullspec kursinya waduh ini sekarang seenggaknya velg wajib ganti gitu ada alasan-alasan ini gak sih dari bokap gitu kenapa sih velg harus ganti emang gak suka velg ori aja sensi aja gitu ya velg ori kayak aduh ini velgnya kurang cocok nih mobil harus ganti nih gitu kalau menurut gue sih kayaknya ada satu penyebabnya apa nih karena mungkin beliau paham kalau sekarang itu populasi mobil banyak oh iya iya ya kan jadi kalau kita parkir di mall velgnya masih standar gak bisa bedain kalau nanti ada dua mobil parkir sama itu dia ya kan lo bingung nyarinya betul tapi gue udah ganti velg ah bukan banyak gue tuh nonjol berbeda berbeda bener kita gak mainstream lagi bos mainstream lagi tapi selama ini lo ganti velg segala apa sih lo ngerasa grateful gak sih oh syukur lah gue ganti velg daripada pake yang standar gitu atau seperti apa wah pas awalnya kan gue mau ganti velg gue cuma takutnya kan di ban aslinya hyundai itu kan ada TPMS tuh gue cuma mikir ini bisa gak ya dipindahin ke kalau kita ganti velg gitu makanya gue awal sungkan gitu mau ganti tapi ternyata pas gue dateng ke raja wali auto gallery terus nanya ke orangnya kan mas bisa gak ganti wah bisa loh kayak apa ini penting kayak gini wah penting lagi kita pindahin nah itu wah langsung bungkus gitu kebetulan lagi ada velg nih yang gue pake sekarang itu ada nih pak velg ring 20 kita cobain wah ganteng maksimal kayak saya makasih langsung aja gak pake lama kita bungkus berarti pergantian velg ini tidak ada pengurangan fungsi pada mobil ya betul gak ada pengurangan fungsi TPMS nya pun juga tetap TPMS nya masih aktif masih bagus apalagi setelah diisi nitrogen dia pressure nya lebih stabil terhadap perubahan panas atau dingin sebelumnya kurang stabil sebelumnya itu angin nya 35 tapi kalau misalnya panas atau gimana pressure nya naik naiknya tinggi lumayan tinggi jadi kan maklum mas masih remaja kan jadi masih labil betul masih labil itu lah makanya pentingnya penggunaan nitrogen pada bahan kendaraan itu setuju banget itu serius karena ya apalagi di Indonesia yang kita gak bisa tebak suhunya ya mas kadang-kadang bisa panas panas sih bisa berapa derajat kadang-kadang bisa dingin ah itu dia ya kalau dingin mungkin gak jadi masalah lah ya tapi kalau lagi panas itu waduh bahan bisa memuai segala macem waduh bahaya makanya kita harus menggunakan yang memang sesuatu yang labil itu itu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan yang yang stabil jadi kalau kalian pilih pasangan pastikan pasangan kalian sudah stabil contohnya seperti captain kita yang satu ini karena kebetulan captain kita ini ternyata belum memiliki pendamping ya teman-temannya sebentar lagi sebentar lagi berarti gak? udah gak open nih? udah gak open udah udah close tender udah close tender ya? oke tinggal tunggu undangan ya nanti oke oke cap gimana pelayanan di Raja Wali? oke pelayan di Raja Wali ya karena memang gue udah langganan disitu dari tahun 2000 awal orangnya udah kenal udah wah itu udah 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 kayak milik sendiri lah ya udah kayak udah kayak buka kamar sendiri loh salah kok buka kamar ya kok buka kamar sih? iya maka aneh bandel ya? iya 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 udah kayak temen aja udah oh iya udah udah langsung pelayanan cepet udah dipilih velgnya dibantu semuanya sampai itu satu-satu velg yang lama dicopetin dulu TPMS nya semua weh rapih sigap cepet informatif mantep lah emang dari gak salah waktu tempatnya dari 2000 dari tahun 2000an lah ya? iya masih disitu terus mantap berarti pelayanan oke lah ya? pelayanan oke banget oke lah kalau gitu nih gue punya pertanyaan terakhir nih Keb ada saran atau kritik gak untuk HSR Wil atau untuk Raja Wali? hmm waduh saran kritik apa ya? bagus tuh saya juga setuju setuju kan? setuju gila gue juga terpukau juga sama apa sih? ya itu tadi enggak? di kalbu gue tadi udah kayak lagu dong bahasa kalbu gitu tua juga dia ya ketahuan udah umur gue makanya oke jadi kalau kritik sih ya aduh gak apa ya gak ada yang terlintas sih kalau saran sih ya tetep perbanyak lah inilah velg-velg yang gue kan sukanya velg-velgnya nih yang warnanya itu hitam ring 20 atau 18 gitu kadang opsinya gue aduh koopsinya suka kurang ya terutama yang di ring 20 gitu bagus lah kalau misalnya opsinya lebih diperbanyak gitu oke perbanyak model lagi iya terutama kalau yang forged gue perhatiin yang ring 20 jarang tuh kayaknya yang warna made black jarang dong karena kalau kita yang forged itu biasanya kita bikinnya made by order oh made by order jadi kalau misalnya temen-temen atau captain mau bikin wah saya pengen dong velgnya bikin sendiri kalau perlu ada emboss namanya nanti gitu kan bisa kita bikinin kalian bisa contact aja ke instagram hsrwill kita bikin kayak gitu keren-keren boleh boleh oke cap sekali lagi thank you so much untuk waktunya makasih juga ini udah diizinin sedikit review tentang mobilnya yang grass ini grass sekali masih ada plastik di bagian depan masih banyak plastik plastik di berbagai sisi betul sekali ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga bagi kalian gue Aldi Raisino Diri jangan lupa ingat velg ingat hsr oh kiranya ingat istri assalamualaikum kiranya ingat istri istri di rumah bang oh kan ingat velg ingat istri anak lu punya belum oh belum oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati